Intro Shalom semuanya Sekali lagi shalom Bapak ibu saudara Bulan ini kita belajar untuk bagaimana Kita mendapatkan hikmat dalam perencanaan Atau kita membangun setiap perencanaan-perencanaan hidup kita Melalui atau bersama dengan hikmat daripada Tuhan Nah hikmat apa sih sebenarnya Bapak ibu saudara Hikmat itu ada banyak sumbernya Bisa dari dunia ini Bisa dari manusia Atau bisa juga dari Tuhan Karena hikmat itu adalah Sesuatu yang Kita dapatkan Sesuatu pemikiran Sesuatu strategi Sesuatu tindakan Sesuatu keputusan yang diambil Satu pertimbangan untuk kita Memutuskan sesuatu Nah hari ini kita belajar Hikmat Tuhan di dalam perencanaan hidup kita Ini adalah sesuatu yang menarik bagi saya Karena kebanyakan orang Kristen Mentang-mentang Kristen gitu ya Atau Tuhan Yesus gitu Bawaannya itu mengalir aja Ya sudah lah Yang penting sudah terima Tuhan Yesus Percaya Tuhan memberkati Sehingga tidak menyusun perencanaan Di dalam kehidupannya Dan ini adalah sesuatu yang tidak Tidak apa ya Tidak alkitabi ya Bapak ibu saudara Kenapa demikian Karena Tuhan pun merencanakan sesuatu Merancangkan sesuatu untuk kehidupan manusia Amen Ada di Yeremia 29 ayat yang 11 Dikatakan apa Di sana dikatakan bahwa Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Yang apa yang ada padaku mengenai kamu Artinya Tuhan itu merancangkan sesuatu Atas kehidupan kita Amen Merancangkan sesuatu untuk hidup kita Pribadi lepas pribadi Nah sayangnya kita tidak merancangkan sesuatu Untuk hidup kita Kita di dalam kedok kekristenan Atau kita berkata ngikut Tuhan aja Pasrah aja Tuhan mau bawa kemana Bapak ibu saudara Firman Tuhan hari ini kita belajar Untuk segala sesuatu Kita merancangkan kehidupan kita Menyusun hidup kita Dengan hikmat daripada Tuhan Bisa Merancangkan menyusun kehidupan kita Dengan hikmat dari dunia ini bisa Dengan hikmat manusia bisa Tetapi biarkan hikmat daripada Tuhan Itu yang menuntun setiap kehidupan kita Karena hikmat yang daripada Tuhan itu Membawa kepada kita kehidupan Karena Tuhan itu mengasihi setiap kita Jadi kalau Tuhan menuntun hidup umatnya Dengan hikmat daripada Tuhan Itu bukan untuk menjatuhkan Bukan untuk menjatuhkan atau Mendorong ke jurang Bukan Tetapi untuk mengasihi setiap kita Oleh sebab itu kita belajar Bapak ibu saudara hari ini Hikmat Tuhan dalam perencanaan itu Artinya menyusun rencana Dengan terang hikmat yang daripada Tuhan Hari ini kita belajar bersama-sama Ada kunci Ada salah satu pengajaran Yesus Yang mengajarkan kepada kita Bagaimana kita menyusun Perencanaan Di dalam hikmat firman Tuhan Hari ini kita belajar Kita buka di Lukas yang ke-14 Ayat yang ke-25 sampai 35 Lukas 14 ayat 25 sampai 35 Yang sudah ketemu katakan amin Amin Yang sudah ada di depan Saya bacakan Lukas 14 ayat 25 sampai 35 Segala sesuatu harus dilepaskan Untuk mengikuti Yesus Pada suatu kali banyak orang Berduyun-duyun Mengikuti Yesus dalam perjalannya Sambil paling ia berkata Kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku Dan tidak membenci bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab Siapakah diantara kamu Yang kalau mau mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya Untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya Jikalau ia sudah meletakkan dasarnya Dan tidak Dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya Mengejek dia Sambil berkata Orang itu mulai mendirikan Tetapi ia tidak sanggup Menyelesaikannya Atau Raja manakah Yang kalau mau pergi berperang Melawan raja lain Tidak duduk dahulu Untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10 ribu orang Ia sanggup menghadap lawan Yang mendatanginya Dengan 20 ribu orang Jikalau tidak Ia akan mengirim utusan Selama musuh itu Masih jauh Untuk menanyakan Syarat-syarat perdamaian Demikianlah pulang Demikian pulalah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Garam memang baik Tetapi jika garam juga menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi Tidak ada lagi gunanya Baik untuk ladang Maupun untuk pupuk Dan orang membuangnya saja Siapa mempunyai telinga Untuk mendengar Tidaklah ia mendengar Hari ini kita belajar Hikmat di dalam perencanaan yang pertama Dari ayat yang ke-26 Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapanya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Bukan berarti kita membenci orang tua kita Membenci saudara kita Bukan berarti kita membenci rekan kita Bukan bapak ibu saudara Tapi hari ini Firman Tuhan ini berbicara mengenai apa Yang pertama adalah Utamakan Tuhan dalam perencanaan kita Tuhan di atas segala sesuatunya Dalam setiap kehidupan kita Utamakanlah Tuhan dalam perencanaan kita Ketika kita mengutamakan Tuhan Dan sungguh-sungguh Saya yakin dan percaya Bahwa kita tidak akan menelantarkan keluarga kita Kalau kita mengutamakan Tuhan Dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh Maka takut akan Tuhan itu Akan tinggal bersama dengan kita Maka kita tidak akan menelantarkan keluarga kita Kita tidak fokus di dalam pelayanan Dan berkata aku mengutamakan Tuhan Tapi di rumah berantakan Tidak bapak ibu saudara Saya yakin dan percaya Orang yang ketemu dengan Tuhan Orang yang mengalami Tuhan Akan bertanggung jawab Amen Akan memiliki kualitas hidup Yang tidak Yang tinggi Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan dia Dan sedang membangun hidupnya Oleh sebab itu Kita belajar hari ini Bukan berarti kita membenci keluarga kita Bukan berarti kita membenci anak kita Istri kita Suami kita Bukan Tetapi bagaimana kita mengutamakan Tuhan Di dalam kita menyusun perencanaan hidup kita Coba bayangkan bapak ibu saudara Ketika kita merencanakan usaha Rancangkan usaha Kita bisa mengeplan segala sesuatnya itu dengan detail Nah disana Kita mengutamakan Tuhan atau tidak Ketika kita holiday Ketika kita liburan bapak ibu saudara Di dalam perencanaan ketika kita liburan Kita mengutamakan Tuhan atau tidak Kita disana mengutamakan bagaimana kita nanti akan beribadahnya dimana ya Atau kita akan beribadah secara online atau secara onsite Kita memikirkan merencanakan sesuatu itu Mengutamakan Tuhan Atau bahkan di dalam pekerjaan kita Di dalam pekerjaan kita Ketika kita tahu Tuntutan pekerjaanku tidak mudah Aku harus bangun pagi-pagi pulang malam Pulang capek istirahat Tapi itu tidur Tidak ada waktu lagi untuk kita bersaat teduh Tidak ada waktu lagi untuk berkualitas Punya waktu yang kualitas Yang dalam sama Tuhan Membaca firman Tuhan Merenungkan Menyembah Tuhan Kenapa? Karena tidak diutamakan Karena tidak diutamakan Tetapi disisihkan Tidak menjadi prioritas Jadi itu menjadikan sesuatu yang bukan menjadi utama atau mayor Tetapi menjadi sesuatu yang minor Tetapi kita belajar hari ini Untuk mengutamakan Tuhan Di atas segalanya Kalau kita tahu pekerjaan kita Tuntutan pekerjaan kita Sedemikian Oleh sebab itu kita akan mengutamakan Bagaimana caranya? Kita akan memikirkan Kalau begitu saya harus bangun lagi-pagi Supaya ketika saat teduh Ada waktunya Karena saat teduh malam Kebiasanya lewat Karena sudah capek Bapak ibu saudara ini bukan pattern Bukan Ini bukan sesuatu yang harus seperti itu Tetapi kita coba bayangkan Ketika kita mengutamakan Tuhan Maka kita akan membawa itu sungguh-sungguh Benar ya Tidak nantilah kalau memang ada sisa waktunya Aku pelayanan Ya nanti kalau ada waktu Ada kesempatan Kalau masih ada kekuatan Ya nantilah kalau masih ada Sisa waktu yang dalam pekerjaanku Daripada keluarga Bapak ibu saudara itu terbalik Itu konsep yang terbalik Karena firman Tuhan dikatakan apa? Di Matius 6 ayat yang 23-33 Tetapi carilah dahuru kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan Seringkali Kita justru mencari sesuatu yang minor Kita tidak mengutamakan yang mayor Tidak mengutamakan Tuhan Maka kita tidak akan mendapatkan segala sesuatunya itu Oleh sebab itu hari ini kita belajar Bagaimana kita mengutamakan Tuhan Di dalam perencanaan hidup kita Kita mengutamakan Tuhan Di dalam setiap aktivitas kita Connect group contohnya bapak ibu saudara Connect group Ketika kita connect group Aduh kalau tidak sempat ya Kalau masih sempat ya Nanti aku ikut connect group ya Sering dengar gitu ya CGL-CGL ya Aduh sibuk Aduh lembur Aduh begini Loh bapak ibu saudara Kalau memang ada waktunya Momen-momen tertentu itu tidak apa-apa Tetapi kita berusaha Di dalam hati kita itu untuk mengutamakan Mengutamakan Tuhan Di dalam perencanaan Di dalam kehidupan kita Tidak mudah saya tahu Semakin kita dewasa Semakin tuntutan Semakin banyak Benar ya Kita tidak bisa bilang Oh enak kalau masih single Tidak punya anak Belum punya anak Belum punya istri Belum punya buntut gitu ya Jadi lebih fleksibel Saya yakin dan percaya Ketika semuanya itu dipercayakan kepada kita Untuk kita mengalaminya Untuk kita menerimanya Tuhan mengetahui kapasitas kita Dan Tuhan menuntun dengan hikmatnya Bagaimana untuk kita mengutamakan Tuhan Di tengah-tengah segala sesuatu yang kita kerjakan Tidak mudah bapak ibu saudara Sangat-sangat tidak mudah Tetapi inilah Bagaimana kita belajar Saya ingat suatu ketika Memang Tuhan itu selalu dibandingkan Dengan yang namanya mamon Setuju ya Mamon itu artinya kekayaan Mamon itu artinya keuntungan Tuhan Yesus itu sering dibandingkan dengan mamon Suatu ketika ada orang kaya Orang muda yang kaya Ada ya di firman Tuhan ya Ada orang muda yang kaya Dia datang kepada Yesus Bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal Kamu lakukan perintahku firman Tuhan Saya sudah lakukan semuanya itu Jangan membunuh semuanya Dilakukan Sampai Tuhan Yesus berkata Kalau gitu sekarang Jual semua harta bendamu Benar ya Ikutlah aku tinggalkan semua harta bendamu Dan ikutlah aku Orang kaya Anak muda yang kaya itu Sedih Karena dia sangat kaya Banyak sekali hartanya Untuk mengikut Tuhan Dan tidak Akhirnya tidak menjadi murid Yesus Kenapa? Karena dia lebih memegang hartanya Yesus selalu dibandingkan dengan mamon Yesus selalu dibandingkan dengan harta Dengan kekayaan Dengan keuntungan Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Hari ini kita belajar Bukan berarti kita tidak boleh kaya Bukan berarti harta itu Sesuatu yang Tuhan tidak suka Bukan Bapak Ibu Saudara Tuhan suka Tuhan suka memberkati Tuhan suka memberkati umatnya Tuhan suka Tetapi utamakan Tuhan Jangan geser posisi Tuhan Dengan semuanya itu Dengan mamon Dengan keuntungan Dengan uang Dengan pekerjaan kita Dengan apapun itu Jangan Bapak Ibu Saudara Bahkan dengan keluarga kita Tuhan berkata Jangan digeser Benar ya Dikatakan Jika lo seorang datang kepadaku Dan tidak memenci bapaknya Ibunya Serta anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki atau peruan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Hari ini Utamakan Tuhan Di dalam perencanaan hidup kita Utamakan Tuhan Jangan Tuhan Nanti Di urutan berikutnya Oke nanti Tuhan disempelno Dimana gitu ya Ya nanti kalau masih ada kekuatan Ya nanti kalau masih ada waktu Ya nanti kalau masih ada kesempatan Bukan Bapak Ibu Saudara Kita harus sama-sama belajar Untuk mengutamakan Tuhan Amen Ini bukan berbicara Mengenai profesi Hambat Tuhan Maupun bukan hambat Tuhan Bukan Bapak Ibu Saudara Setiap kita Punya tantangannya masing-masing Setiap kita Punya challenge masing-masing Setiap kita punya alasan Sebenarnya Amen Punya alasan Seperti orang muda ini Seperti orang kaya yang muda Dia waktu punya Dia kesempatan punya Tetapi Ketika Tuhan berkata Tinggalkan semuanya Hartamu ikut aku Orang kaya ini sedih Orang muda yang kaya ini Sedih Karena hartanya sangat banyak Oleh sebab itu Hari ini Bapak Ibu Saudara Mari sama-sama Ketika kita merencanakan Sesuatu dalam kehidupan kita Utamakan Tuhan Jangan digeser Tuhan Amen Jangan digeser Tuhan Hari ini Tuhan tidak berhutang Kepada siapa yang mengutamakan Tuhan Tuhan tidak berhutang Tuhan tidak menutup mata Kepada siapa yang mengutamakan Tuhan Karena firman Tuhan Jelas Cari dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Itu jelas Artinya Tuhan Tidak menutup mata Artinya Tuhan Tidak mau berhutang Kepada setiap kita Yang mengutamakan Tuhan Berkat itu bukan berarti Cuma keuntungan Berkat itu bukan berarti Cuma uang Bukan Banyak hal Di dalam setiap kehidupan ini Yang menjadi berkat Dalam setiap kehidupan kita Amen Ada orang-orang di sekitar kita Yang mengasihi kita Ada orang-orang di sekitar kita Yang mendoakan kita Ada orang di sekitar kita Yang mendukung kita Itu adalah berkat Salah satu berkat Yang Tuhan berikan Dalam setiap kehidupan kita Karena hari ini isunya Adalah Kecemasan Orang-orang itu Mengalami banyak Bapak Ibu Saudara Hari ini Di dalam kesendirian itu Mereka yang mengalami Yang namanya kecemasan Karena mereka tidak memiliki Banyak teman Karena mereka tidak memiliki Tempat untuk Untuk Ber-sharing Ketika kita memilikinya Itu adalah salah satu berkat Bapak Ibu Saudara Oleh sebab itu Jangan cuma ukur Berkat daripada Tuhan itu Hanya uang Berkat Keuntungan Bukan Tetapi banyak hal Yang Tuhan bisa kerjakan Dalam setiap kehidupan kita Amen Utamakan Tuhan Sekali lagi Dalam setiap kehidupan kita Rancangkan Tuhan Menjadi posisi Pertama Selalu menjadi Posisi utama Setiap hari Saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara Sebelum Saya membuka Membuka Aktifitas saya 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 lakukan Saya berdoa Tempat Saya Tempat tidur saya Saya membaca firman Tuhan Saya merenungkan Saya Mendekat kepada Tuhan Saya yakin Dan percaya Bahwa Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarnya Semua akan ditambahkan Ketika kita membuka pintu Ketika kita menurunkan Kaki kita Ketika kita melangkah Segala sesuatu itu Akan ditambahkan oleh Tuhan Karena itu janjinya Tuhan Amen Itu janjinya Tuhan Utamakan Tuhan Dalam setiap perencanaan Hidup kita Itu yang pertama Yang kedua Ada di ayat yang ke 28 Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara Sebab siapakah diantara kamu Yang kalau Mau mendirikan Sebuah menara Tidak duduk dulu Katakan sama-sama Duduk dahulu Sekali lagi Duduk dahulu Membuat anggaran Biayanya Kalau cukup Uangnya Untuk menyelesaikan Pekerjaan itu Supaya jika Kalau ia sudah Meletakkan dasarnya Dan tidak dapat Menyelesaikan Jangan-jangan Semua orang yang melihatnya Mengejek dia Sambil berkata Orang itu Mulai mendirikan Tetapi ia tidak Sanggup menyelesaikan Yang kedua Bahwa setiap kita Yang kedua Hikmat dalam perencanaan Adalah Ada harga Untuk sebuah Pencapaian Ada harga Yang harus dibayar Kita harus Duduk dahulu Membuat anggaran Biayanya Ada harga Untuk sebuah Pencapaian Sebagai anak Tuhan Kita tidak bisa Cuma mengandalkan Grace atau anugerah Daripada Tuhan Seolah-olah Enggak ngapa-ngapain Nanti Tuhan akan Memberkati Tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara Juga demikian Pekerja-pekerja Di lapangan pekerjaan kita Kita tidak mau Menjadi orang Kristen Yang gampang Minta excuse Minta izin Minta apa ya Minta kemurahan Minta kemudahan Bukan begitu Bapak Ibu Saudara Yesus mengajarkan Untuk setiap kita Ada harga Yang harus dibayar Untuk pencapaian Dalam setiap kehidupan kita Amin Supaya gedung itu Dibangun Ada anggarannya Hitung dulu Oleh sebab itu Ada harganya Segala sesuatu Ada harganya Biasanya gitu ya Kalau kita Bicara bayar harga Itu menggambarkan Suatu pengorbanan Memang ada usaha Yang harus dibayar Memang ada Sesuatu yang harus Kita lakukan Untuk kita mendapatkan Pencapaian itu Kita gak bisa Duduk diam saja Yesus gak suka Firman Tuhan berkata Firman Tuhan berkata Bahwa Tuhan gak suka Yang orang yang pemalas Benar ya Setiap kita Kita perlu mengerjakan Segala sesuatu Untuk apa yang kita inginkan Apapun yang kita dapatkan Apa yang kita capai Harus ada Harga yang harus kita bayar Yang gratis itu Keselamatan Benar Kita terima keselamatan Terima Tuhan Yesus Kita diselamatkan Itu gratis Karena Yesus sudah membayarnya 2000 tahun yang lalu Di kayu salim Tetapi untuk mendapatkan Pencapaian-pencapaian Kehidupan kita Kita harus Membayarnya Kita gak bisa Bermalas-malasan Kita gak boleh Bermalas-malasan Apa yang kita inginkan sekarang Apa yang ingin kita capai Kita merancangkan sesuatu Kita pandai merancangkan sesuatu Tetapi kita tidak melakukannya Kita tidak mendapatkannya Setuju? Kita cuma pandai Merancangkan Tapi kalau kita tidak melakukan Tidak mengeksekusi sesuatu Mengeksekusi sesuatu itu Kita tidak bisa Mendapatkannya Contohnya Contohnya Kalau kita ingin kurus Harga yang harus dibayar Ya olahraga sering Benar ya Bukan olahraga mulut ya Bukan olahraga mulut terus Supaya badannya Kurus Supaya badannya Body goal Bahasanya Ya Saya dengan beberapa Teman Rutin setiap Setiap Seminggu Dua kali Begitu Bapak ibu saudara Berolahraga Ada lucu gitu ya Kalau disana Ada kelas gitu Mereka suka pukul perut-perut Perut mereka gitu ya Bikin malu Bikin malu gitu ya Perutnya dipukul Padahal yang salah bukan perutnya Yang salah mulutnya Benar ya Mulutnya gak bisa diam Makan mulu gitu ya Lihat apa Pengen makan Lihat apa Pengen makan Lihat Kalau pengen kurus Ya harus berolahraga Gak serta-merta Kita cuma melihat Body goal Atau menginginkan kurus Tapi kita tidak melakukan sesuatu Gak akan kurus Bapak ibu saudara Benar ya Gak akan sehat Kita Kalau kita tidak melakukan sesuatu Sama halnya Kalau kita pengen pintar Ya kita harus belajar Setuju ya Kita harus banyak baca buku Supaya wawasan kita bertambah Supaya wawasan kita Semakin luas Kita belajar Gak bisa Kita cuma Mau pengen pintar Mau pengen berhasil Tetapi kita tidak melakukan sesuatu Yesus mengajarkan Kalau kamu mau melakukan sesuatu Ada harga yang harus dibayarnya loh Dan harus diselesaikan Oleh sebab itu saya merenungkan Iya ya Tuhan mengajarkan setiap Kepada setiap kita Jangan cuma berangan-angan Merencanakan sesuatu Tetapi kita harus membayar harganya Untuk sesuatu itu Amen Yuk Jangan berhenti Jangan berhenti cuma merencanakan sesuatu Tetapi hitung Pembayarannya Hitung harganya Saya kalau mau melakukan ini Saya harus lakukan Itu hikmat daripada Tuhan Kita harus Bayar harganya Kita harus Membayar harganya Kita coba Di pengkutbah 9 ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata seperti ini Pengkutbah 9 ayat yang ke-10 Segala sesuatu yang dijumpai Tanganmu untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Sekuat tenaga Karena tidak ada pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan hikmat Dalam dunia orang mati Kemana engkau akan pergi Di sana dikatakan Segala sesuatu yang dijumpai Tanganmu untuk dikerjakan Kerjakan itu dengan sekuat tenaga Hari ini Kalau Tuhan percayakan sesuatu Di tangan kita Apapun yang kita Dipercayakan Kerjakan dengan sekuat tenaga Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh Dengan sungguh-sungguh Ada harga yang harus dibayar Untuk pencapaian dalam kehidupan Kita Tidak ada Cuma kita pencet Pencet satu tombol Dan selesai Tidak gitu ya Tidak Semalam candi itu Menjadi sesuatu Terjadi gitu Tidak ada Bapak Ibu Saudara Kita sungguh-sungguh Harus membayar harga Untuk setiap pencapaian Dalam setiap kehidupan kita Amen Banyak orang Pengen diberkati Banyak orang melihat orang Sukses enak ya Orang itu sukses Punya kendaraan yang bagus Bisa holiday kemana saja Pakaiannya bagus Segala sesuatunya Fasilitas dalam hidupnya Menikmati gitu Banyak orang melihat suksesnya Tetapi tidak banyak orang melihat Bayar harganya Apa yang orang lakukan Apa yang orang itu lakukan Setiap harinya Oleh sebab itu Kita perlu merencanakan Tetapi kita juga perlu Membayar harga Untuk sebuah perencanaan itu Amen Kita tidak cuma Tuhan Aku merencanakan sesuatu Kita doakan Doakan Iya perlu didoakan Tapi kita tidak melangkah Tidak terjadi apa-apa Kita perlu melangkah Kita perlu membayar harganya Untuk perencanaan itu Ada contoh Satu contoh Bapak Ibu Surat yang namanya Kaleb Bapak Ibu Surat tahu ya Di firman Tuhan Kaleb ini temannya Yosua Ketika masuk Tanah Kanaan Cuma dua Kaleb dan Yosua Saya tertarik sekali gitu ya Ketika sampai mereka Mendekati Tanah Kanaan Kaleb ini minta kepada Yosua Berikan tanah Yang dijanjikan oleh Musa Kita buka aja ya Di Kaleb Di Yosua 14 Di Yosua 14 Ayat yang ke 9 Sampai ayat yang ke 12 Saya bacakan Bapak Ibu Surat Yosua 14 Ayat yang ke 9 Pada waktu itu Musa bersumpah katanya Sesungguhnya Tanah yang diinjak oleh kakimu itu Akan menjadi milik pusat kamu Dan anak-anakmu Sampai selama-lamanya Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun lamanya Janji Tuhan itu 45 tahun lamanya Sudah pernah didapat Sejak diucapkan Tuhan Firman itu kepada Musa Dan selama itu Orang Israel mengembara di Padanggurun Jadi sekarang Telah berumur 85 tahun Aku hari ini Pada waktu ini Aku masih sama kuat Seperti pada waktu Aku disuruh Musa Seperti kekuatanku pada waktu itu Demikianlah kekuatanku sekarang Untuk berperang Dan untuk keluar masuk Oleh sebab itu Berikanlah kepadaku Pegunungan yang dijanjikan Tuhan Pada waktu itu Sebab engkau sendiri Mendengar Pada waktu itu Bahwa disana ada orang enak Dan orang dengan kota-kota yang besar Dan berkubu Ini kata-kata firman Tuhan ini Mungkin Tuhan menyertai aku Pada waktu itu Belum bisa ditaklukkan Belum didapatkan Tetapi mungkin Tuhan menyertai aku Sehingga aku menghalau mereka Seperti yang difirmankan Tuhan Artinya Janji Tuhan itu sudah diberikan Kepada Joshua dan Caleb Tetapi harus diperangi Enggak serta-merta Kita menerima janji Tuhan Dan kita menunggu janji itu Datang dengan sendiri Tetapi kita juga harus Membayar harganya Ada keluar masuk Yang Caleb berkata Aku harus berperang Untuk mendapatkannya Kalau kita mendapatkan Janji Tuhan Iya kita berdoa Dan kita memelihara Janji Tuhan itu Dalam hati kita Tetapi juga kita harus Berperang Berusaha Berupaya Untuk mendapatkannya Amen Jangan menjadi orang Kristen Yang maunya Seolah-olah enak Janji Tuhan percaya Akan digendapi Ya itu ya dan amen Tetapi kita Kita diam saja Tidak Bapak Ibu Saudara Kita perlu mengerjakannya Kita perlu melangkah Kita perlu membayar harganya Seperti Caleb 45 tahun yang lalu Janji itu didapat Ini kekuatanku masih sama Aku mau berperang ya Untuk mendapatkan tanah itu Begitu Bapak Ibu Saudara Dalam Berapapun usia kita Janji Tuhan itu Didapat oleh kita Ya sama-sama Kita membayar harganya Untuk mendapatkan Apa yang Tuhan berikan dalam Setiap kehidupan kita Amen Itu yang kedua Kita belajar ada harga Untuk sebuah pencapaian Kita tidak bisa Cuma bermalas-malasan Menanti janji Tuhan itu Itu bukan hikmat Dalam perencanaan Kita harus mengatur harganya Kita harus membayar harganya Amen Yang ketiga Yang ketiga Kembali ke Lukas 14 Ayat 31 Atau Raja Manakah yang kalau Mau pergi berperang Melawan Raja lain Dan tidak duduk dahulu Mempertimbangkan Apakah dengan 10 ribu orang Yang sanggup menghadapi Lawan Yang mendatanginya Dan 20 ribu orang Jikalau tidak Yang akan mengirim utusan Selama musuh itu Masih jauh Untuk menanyakan Syarat-syarat Perdamaian Yang ketiga Di dalam hikmat perencanaan Hikmat Tuhan Yang ketiga adalah Jangan tergesa-gesa Mengambil keputusan Jangan tergesa-gesa Mengambil keputusan Antusiasme itu penting Tetapi tergesa-gesa Itu bisa membuat Penyesalan di belakang Antusias Semangat Kita harus antusias Kita harus tetap bersemangat Tetapi jangan Tergesa-gesa Mengambil keputusan Kadangkala kita mendapat Visi yang baru Terus kita Antusias gitu ya Mau mengerjakannya Jangan tergesa-gesa Bapak Ibu Surara Sama-sama Bahwa Bawa setiap Apapun yang dihadapi Hari ini Di dalam pergumulan kita Bawa terlebih dahulu Di dalam doa Di dalam pergumulan kita Kita berdoa sungguh-sungguh Biar mengal Biar apa yang kita putuskan Itu tidak salah Bapak Ibu Surara Apapun itu Jangan tergesa-gesa Mengambil keputusan Karena di Amsal 9 ayat Amsal 19 ayat yang kedua Dikatakan demikian Amsal 19 ayat yang kedua Tanpa pengetahuan Kerajinan tidak baik Orang yang tergesa-gesa Akan salah langkah Kebanyakan Keputusan yang diambil Dengan terburu-buru Atau tergesa-gesa Itu adalah keputusan yang salah Keputusan yang salah Oleh sebab itu Jangan tergesa-gesa Mengambil keputusan Kalau memang Lawan itu bisa dikalahkan Kalau memang lawan itu Bisa dikalahkan Kita kalahkan Tetapi kalau tidak Coba Pikirkan terlebih dahulu Mungkin kita perlu Mengirim utusan Untuk berdamai saja Gitu ya Jangan tergesa-gesa Ada hikmat Ketika kita menanti Terlebih dahulu Ketika kita bergumul Terlebih dahulu Di dalam hadirat Tuhan Di dalam jam doa kita Tuhan akan memberikan Kepada kita Jalan yang hendak Tuhan mau pimpin Ke arah mana Oleh sebab itu Mari sama-sama Kita Ketika diperhadapkan Dengan segala sesuatu Contohnya Bapak Ibu Saudara Saya pernah mendengar Di masa-masa sulit Ketika pandemi kemarin Banyak orang yang Financialnya itu Kolepsi ya Artinya Tidak mendapatkan penghasilan Waktu itu Sangat marah sekali Adalah pinjaman online Benar ya Karena pinjaman online ini Mudah Syaratnya mudah Tetapi tidak tahu Bahwa dibalik semuanya itu Ada bunga yang Sangat-sangat mencegik Benar ya Banyak sekali Walaupun Masih ada pro dan kontra Itu legal-ilegal Dan segala sesuatunya Saya tidak mensoroti hal itu Tetapi Banyak orang tergesa-gesa Mengambil keputusan Sepertinya ini jawaban Karena aku membutuhkan Ketika kita membutuhkan sesuatu Ada penawaran sesuatu Terus diambil Tergesa-gesa Mengambil keputusan itu Waduh Ada satu orang cerita Kepada saya Dikejar-kejar Sedemikian rupa Bukan jemaat di tempat ini Pastinya Dikejar-kejar Sedemikian rupa Sampai harus Sampai keluarganya Juga diteror Sampai orangnya Tidak bisa keluar Kemana-mana Tidak bisa bekerja Dan segala sesuatunya Karena keputusan yang diambil Terburu-buru Tergesa-gesa Saya yakin dan percaya Setiap Permasalahan Di dalam setiap kehidupan kita Apapun itu Tuhan Sanggup menolong kita Dengan caranya Tuhan Jangan ambil keputusan Atau jalan keluar Menurut cara kita Jangan buru-buru Akan mengalami kerugian kita Akan mengalami kerugian Di Amsal 21 ayat yang kelima Dikatakan demikian Rancangan orang Rajin Semata-mata Mendatangkan kelimpahan Tetapi setiap orang Yang tergesa-gesa Hanya akan mengalami Kekurangan Tetapi setiap orang Yang tergesa-gesa Akan mengalami Kekurangan Sering kan kita Kalau buru-buru Pergi atau melakukan sesuatu Pasti ada yang ketinggalan Lupa apanya Untuk gak lupa anak Ketinggalan Atau lupa Lupa dompet Lupa hp Lupa kunci Lupa banyak hal Karena kita tergesa-gesa Ada kejadian Bapak Ibu Saudara Beberapa waktu yang lalu Saya cerita Bapak Ibu Saudara Teman kantor Saya keluar dari tempat tinggal saya Saya berangkat Naik ojek online Saya sudah pesan Nah di tempat tinggal saya Di depan pagar Sudah ada dua ojek online Saya sebut nama saya Nama saya Atas nama Ayu Saya bilang gitu Nah bapaknya Ya gitu ya Saya naik Bapak Ibu Saudara Saya naik Beberapa waktu saya jalan Bapaknya sadar Mbak kelihatannya salah orang Kok bisa pak Terus ini tujuan saya Bukan Waktu itu saya arahkan kepada drivernya Lewat sini ya pak Biar cepat Bapaknya bingung Keliatannya salah Salah orang Saya dikembalikan ke tempat asal saya Dan ada orang yang lain Yang namanya saya Yang namanya sama dengan saya Maklum Bapak Ibu Saudara Nah maaf Yang cukup Disukai banyak orang Jadi banyak Namanya sama Aduh namanya sama Naiknya buru-buru Akhirnya Ketukar deh Drivernya Saya bilang kata Mau cepat-cepat Malah dikembalikan lagi Ke tempat yang semula Mengalami kerugian Ini baru beberapa waktu yang lalu Teman kantor saya juga Mengalami hal yang sama Ini lebih parah Yang naik Yang naik Ojek online nya itu Adalah anak sekolah Yang harusnya diantarkan Ke kesekolahan Diantarkan ke kantor Kesini Gitu ya Jadi benar-benar salah arah Jadi harus ketemu Di tengah jalan gitu Ini namanya lain Ini namanya sudah Benar-benar lain gitu ya Tapi anak sekolah itu Buru-buru Naik aja gitu Tiba-tiba Diantar kesini Aduh salah Salah Nah lihat Orang yang tergesa-gesa Akan mendapatkan Banyak kerugian Oleh sebab itu Kalau kita Mengambil keputusan Jangan terburu-buru Bawa dulu dalam doa Libatkan pemimpin Mungkin kalau kita Belum mendapatkan keputusan Belum mengerti Keputusan apa yang Tidak kita ambil Tapi jangan buru-buru Untuk mengambil keputusan Banyak penipuan Hal-hal yang menipu gitu ya Kalau saat Ditelepon apa-apa Itu kan kejarnya Pengen buru-buru gitu ya Ini bu dapat Bonus ini Banyak gitu Seolah-olah kita Diburu-buru Tergesa-gesa gitu ya Jangan Kita akan banyak Mengalami Kerugian Oleh sebab itu Hikmat yang ketiga adalah Jangan tergesa-gesa Mengambil Keputusan Amin Bapak ibu saudara Yang keempat Yang keempat Ayat yang ketiga puluh tiga Di Lukas yang keempat belas Ayat yang ketiga puluh tiga Demikian pula lah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Garam memang baik Tetapi jika garam juga Menjadi tawar Dengan apakah Ya diaisinkan Tidak ada gunanya lagi Tidak ada lagi gunanya Baik untuk ladang Maupun untuk pupuk Dan orang membuang saja Siapa mempunyai telinga Untuk mendengar Tidaklah ya mendengar Yang keempat adalah Jaga kemurnian hati Bapak ibu saudara Barang siapa Tidak melepaskan dirinya Dari dirinya Tidak dapat menjadi muridku Garam itu baik Rasanya asin Tapi kalau kehilangan asin Tidak ada manfaatnya Kita perlu menjaga Kemurnian hati kita Di dalam merencanakan sesuatu Bahaya bapak ibu saudara Kenapa? Kita bisa di drive Kita bisa dipimpin oleh Apapun juga Bahkan bisa menjadi Ambisi pribadi kita Bukan berarti orang Kristen Tidak boleh punya ambisi Boleh Tetapi tidak boleh itu Menjadi ambisi pribadi Mesetir kita Sehingga menghalalkan Segara cara Untuk mendapatkan Segala sesuatunya Hati-hati Hati-hati Ini rawan Bapak ibu saudara Perlu yang namanya Kemurnian hati Kita tidak boleh terjebak Di dalam motivasi yang keliru Pengen membuktikan diri Atau bahkan Pengen mencari keuntungan diri sendiri Banyak hal Yang bisa mengkamiri hati kita Yang bisa mengkotori hati kita Banyak hal Tetapi tetap Murnikan hati kita Jaga kemurnian hati kita Motivasi kita Di dalam kehidupan ini Bukan cuma untuk diri kita Diri kita Dan cuma kita Kita perlu sungguh-sungguh Ketika kita melakukan ini Dengan tujuan apa Kita di muka bumi ini Menjadi ambasador Kerajaan surga Bagi kemuliaan Tuhan Bukan Kita sama-sama lihat Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-24 1 Korintus 10 ayat yang ke-24 Dikatakan demikian Janganlah Jangan seorang yang mencari Jangan seorang pun Yang mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah Tiap-tiap orang mencari keuntungan Orang lain Bahkan Ketika kita merancangkan sesuatu Jangan cuma Cari untuk kepentingan diri kita Yang penting kita untung Yang penting untung Yang penting aku Cuan-cuan-cuan Bukan ya Bukan cuma kita yang cuan Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan berkata Jangan seorang pun mencari Keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah Tiap-tiap orang mencari Keuntungan orang lain Garam itu bukan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara Tetapi untuk sekitarnya Yesus mengajarkan Kalau tidak bisa melepaskan dirinya Dari segala milinya Tidak dapat menjadi muridku Bukan saya yang ngomong Tetapi Tuhan yang bicara Oleh sebab itu Kita perlu berhati-hati Dengan hati kita Tetap kita harus perlu Namanya jaga kemurnian hati kita Ada satu kisah Sebagai contoh hari ini Adalah GHC Bapak Ibu Saudara Pernah tahu Namanya GHC Ada di Dua Raja Raja Lima Ayat yang ke-16 sampai ke-27 Bapak Ibu Saudara Nanti di rumah bisa baca Di Dua Raja Raja Lima Ayat 16 sampai ke-27 Waktu itu Elisa itu Nabi Ada naaman Tahu ya Seorang panglima Yang Ada dalam kedudukan tertentu Kena penyakit Gusta Ya Singkat ceritanya Elisa bilang Kalau kamu mau sembuh Kamu harus Mandi Di sungai Gitu ya Singkat cerita begitu Dan dia sembuh Bapak Ibu Saudara Sembuh Karena mau mengucap Mau berterima kasih Nah aman itu membawa Persembahan Ada perak Ada semua pakaian Semuanya dibawa Mau dikasihkan kepada Elisa Tapi Elisa Di ayat yang ke-16 Dikatakan Demi Tuhan yang hidup Dan yang dihadapanku Aku menjadi pelayan Sesungguhnya Aku tidak akan menerima Apa-apa Dan walaupun naaman Mendesaknya Supaya menerima sesuatu Ia tetap menolak Sekalipun didesak Tetap dia berkata Enggak Aku hamba Tuhan Tidak mau dia Tetapi beda Bapak Ibu Saudara Dengan namanya Kehasi Pelayannya Hambanya Daripada Elisa Setelah itu Tahu bahwa Elisa Enggak mau Dikejarlah naaman Bapak Ibu Saudara Dikejar Keretanya dikejar Dan mereka kata Bahwa mau menerima itu Mau menerima Apa yang tadi dikasih Gitu ya Benar Apa yang terjadi Singkat Ceritanya adalah GHS Ketika datang Kepada Naaman Ke Elisa Elisa tahu Semuanya itu Dan yang terjadi adalah Dia kena Pustah GHS Kena Pustah Putih Seperti Salju Hati-hati Bapak Ibu Saudara Cobaan Atau ujian Bukan cobaan Kadangkala itu Bisa mengubah Seketika Hati kita Kita gak ada yang tahu Saat itu mungkin Kita baik-baik saja Tetapi ketika Diperhadapkan dengan Sesuatu Kita masih Murni gak Kita masih pegang Iman kita gak Hati-hati Bapak Ibu Saudara Ketika Permasalahan dalam Setiap kehidupan Kita terjadi Kita diperhadapkan Sesuatu yang harus Kita putuskan Bagaimana sikap kita Apakah kita Melenceng Apakah kita Berubah Elisa Meneladakan kepada kita Sekalipun dia didesak Dia tetap menolak Beda dengan GHC Padahal itu GHC Tidak diberi Yang diberi adalah Elisa Tetapi dia mau Tetapi dia mau Jaga hati kita Bapak Ibu Saudara Biar tetap Murni Hati itu gak ada Yang tahu Motivasi kita itu Gak ada yang tahu Karena itu Apa ya Ada di dalam Dasar hati kita Kita gak ngerti Tetapi ketika kita Merencanakan sesuatu Melakukan segala Sesuatunya Biar sungguh Motivasi Kemurnian hati kita Itu tetap kita jaga Di Amsal 4 E23 Dikatakan Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Itu sungguh-sungguh Artinya apa Biar hati kita Tetap murni Kita tidak Di drive Dengan sesuatu Yang jahat Kita keuntungan Diri kita sendiri Yang penting aku Untung Yang penting aku Cuan Yang penting aku Terkenal Yang penting aku Berhasil Gak peduli Kanan kiri Dan segala sesuatunya Bukan begitu Bapak Ibu Saudara Jaga hati kita Sungguh-sungguh Biar tetap murni Biar tetap Berkenan Di hadapan Tuhan Amen Sekalipun itu ada Tawaran Demi tawaran Yang mungkin Hari ini kita Ada di dalam Persimpangan Kita belajar dari Elisa Sekalipun Yang ke-10 Dikatakan Gini Ayat yang terakhir Yeremia 17 Ayat yang ke-9 Sampai 10 Betapa liciknya Hati Lebih licik Daripada segala sesuatu Hatinya sudah Membatu Siapakah yang dapat Mengetahuinya Aku Tuhan Yang menyelidiki hati Yang menguji batin Dikatakan Untuk memberi Balasan Kepada orang Kepada setiap orang Setimpal Dengan tingkah Lakahnya Setimpal Dengan hasil Perbuatannya Tuhan Itu Menyelidiki hati Tuhan Menguji batin Untuk memberi Balasan Kepada setiap kita Kita melakukan Segala sesuatu Terpancar Dari hati kita Oleh sebab itu Tidak mudah Terus jaga hati kita Biar tetap Mureh Biar kita tidak Melenceng Motivasi hati kita Sungguh-sungguh Bukan karena Untuk diri kita Jaga Sungguh-sungguh Kalau kita tidak bisa Melepaskan Dari keegoisan kita Ego kita Tuhan berkata Kalau tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi Muridku Inilah saatnya Untuk kita tidak Cuma ego Kita yang kita Pertimbangkan Atau yang kita Pikirkan Diri kita Kesuksesan kita Kemakmuran kita Tetapi Kita tahu Bahwa kita dipanggil Juga untuk menjadi Berkat Seperti garam Bukan untuk dirinya Tetapi untuk orang-orang Di sekitarnya Tidak mencari Keuntungan Untuk diri kita sendiri Tetapi Mengutamakan Keuntungan Orang lain Amen Semoga Empat poin ini Menjadi berkat Atas hidupan kita Bagaimana Hikmat Tuhan Menuntun kita Di dalam perencanaan Mengutamakan Tuhan Di dalam perencanaan kita Yang kedua Kita belajar Bersama-sama Untuk Ada harga Yang harus dibayar Jangan tergesa-gesa Mengambil keputusan Dan yang keempat Jaga kemurnian Hati kita Amen Bapak Ibu Saudara Supaya firman Tuhan Menerangi setiap kehidupan kita Hari ini Dan setiap kita Boleh menggenapi Rencana Tuhan Yang Tuhan Sudah taruh Dalam kehidupan kita Tuhan panggil kita Kita menyelesaikannya Dengan hikmat Yang daripada Tuhan Mari sama-sama Saya undang bangkit berdiri Kita berdoa Bapak Ibu Saudara Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!